Assalamualaikum semuanya Dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya coy Sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta Kali ini kita akan membagikan Buil Zaz yang cukup baik menurut saya coy ya Mengapa? Karena ini adalah Buil Zaz Winstreet 9 coy Bayangin Buil ini bisa anda gunakan di tier epic coy Buat melawan para publik-publik epic yang selalu abadi coy Dari dulu selalu abadi saja itu coy Tapi gapapa coy ya Disini tidak ada yang epic tidak ada yang legend Kita sama-sama belajar bagi yang epic Tetap sabar menunggu coy oke Sabar menunggu sampai ke legend coy ya Kalau yang epic Disini pertama kita solo ya Ini Builnya Jangan ditiru coy Ini Buil solo Dan ini saya kalah Nah asem ya Carrynya jadi coy Ini coy yang saya takutkan coy Kalau gak geng MM itu carrynya jadi Dan disini saya sudah mengegang MM coy ya Tapi sabernya Sabernya yuk bro bro Kurang asem asem Gak apa-apa coy santuy Dan disini kita Solo lagi mengekill 16 coy Hoki ini coy lawan carry coy Sulit coy ya lawan carry Buat anda yang sudah paham aja Walaupun kita menggunakan inspire Carrynya tetap saja masih hidup coy Kita masih kalah coy lawan carry ya Tapi gapapa coy santai Kemudian disini kita Win streak ya Menggunakan Buil ini coy Lihat builnya Ini buil solo player ini coy Kalau kamu mau Pakai buil ini Lebih baik Belajar cara menghemat mana dulu coy ya Dan disini Leslie kita lihat Wah Cukup buruk Leslie coy Soalnya apa saya ini menggunakan Leslie coy Jika anda menonton video saya yang lalu coy Saya pernah Posting Saya pernah upload yang ada Wistrik Leslienya coy Ternyata Sangat sulit menggunakan Leslie disini ya Gak apa coy Disini kita solo semua ya Santai Disini kita solo semua Tapi cuma ini yang mabar coy Ini mabar ini Satu Bentar bentar Nah ini mabar ini sama teman saya Cuma ini coy Kemudian ini solo Ini solo Ini solo Dan ini juga solo Leslie Halo mbak Leslie Ini juga Solo Ini juga Solo Ini juga Solo Dan ini juga Solo Oke Mari kita tunjukkan buil ini dan cara rotasinya untuk membunuh MM Bagi anda yang solo player di tier epic dan legend coy Oke mari kita menuju ke dalam gameplaynya ya Oke coy kita sudah berada di dalam gameplaynya Dan disini kita kedung banteng Indonesia nomor 12 coy Ini agak aneh coy Gue yang selalu pakai jazz malah turun Sedangkan gue yang tidak pernah pakai hero lain malah naik hero nya coy Apakah ada yang mengalami sama seperti saya Hero yang jarang saya pakai malah mendapatkan titel bagus coy Gak masuk akal Dan disini kita mengambil support ya Kita bertemu dengan seorang siapa di tim lawan coy Dia bernama mbak Saya lupa Gak apa-apa coy Oke kita langsung mencoba mengamankan minion dengan cepat Dan di tim kita ada hyper Amon ya disini ya Amon ini cukup baik ya Amon Apalagi mendapat skin starlight Membuatnya semakin mudah untuk di band ke depannya Disini kita melawan Vali ternyata Kita tunjukkan kepada Vali bahwa jazz adalah hero meta 2022 coy Dan disini langsung kita menuju ke arah top lane Karena saya di video yang tadi Yang saya sebutkan di awal video tadi coy Carry nya tidak boleh kita lepas dengan mudah ya Pelajaran buat kita semua Jangan sampai melepas carry Sampai dia bisa farming dengan leluasa Nanti kita meskipun menggunakan inspire Tetap kalah coy Oleh sebab itu Dari awal-awal kita langsung geng carry nya coy Ini bagi yang jago pasti paham coy ya Bahwa jazz itu tidak bisa membunuh carry coy Apalagi carry inspire coy Kalau kita sama-sama menang goal Kita kalah coy Sama-sama imbang coy goal nya ya Kita berbicara yang sesama imbang goal nya Kita kalah coy Kalau kita menggunakan Build attack speed ya Beda lagi kalau kita menggunakan build damage coy Yang saya maksud adalah Build attack speed Jika kita menggunakan build attack speed Goal nya imbang dengan carry lawan MM carry coy Bukan carry nya coy ya MM carry lawan yang atas itu coy Kita kalah coy Kalau pakai build attack speed coy Jika sama-sama jago nya coy Oke disini kita mengambil minion dengan cepat Kita langsung menuju ke arah atas lagi Kita gangbang MM nya ya Kita gangbang MM nya Disini kita fokus ke carry Disini kita fokus ke carry ya Jangan gunakan selain carry inspire nya Kita bunuh carry nya Oke 1-0 membunuh carry Gue gak peduli tentang SP SP gue jago Gue percaya sama SP gue Kita solo player disini Jangan lupa ya Disini tidak daya jago Jika kamu merasa jago di solo player Berarti kamu hoki coy Gitu aja coy Tapi kalau kamu kalah di solo player Bukan berarti kamu tidak jago coy Tapi itu yang disebut sebagai solo player Tidak ada yang jago Kalah menang itu hoki Tim bagus buruk itu hoki Solo player Disini MM kita mau mati Kita mau menjadikan tumbal coy Gak apa-apa coy Daripada MM kita mati coy Lebih baik kita yang mati ya Tapi disini Keberuntungan masih memiak tim kita Dan disini Fallenya juga ikut ke atas Kebanyakan user mid-just itu Rotasinya tidak ke MM lawan coy Alhasil apa Nanti di late game itu coy Kesusahan coy Ini berbicara tentang yang solo coy Bukan yang mabar Kalau mabar bebas coy Lu mau ke atas ke bawah Ada tim lu yang siap backup lu Saling bam satu sama lain Tapi di solo player itu semua tidak ada Kamu harus berjuang sendiri Kamu harus punya pegangan Semisal harus menang goal Harus begini Harus ke MM Kamu tidak bisa mengharapkan tim coy Saya tidak mau berperasa Sengka buruk Tapi itulah Fakta di lapangan Dan disini kita bunuh lagi Carrynya ya Kita tunjukkan bahwa Zaz adalah hero meta Carry harus dibunuh Jangan kasih napas carry Dan di tim kita sudah 13-2 Pembantaian tingkat tinggi disini Gue tidak peduli tentang SP Gue percaya SP Gue jago coy Dan disini kita bunuh sahaja MM nya Kalau kamu mau win strike coy Kalau kamu win strike solo player Kamu itu harus gang MM nya Meskipun di glory coy Kalau kamu main di tier tinggi Seperti glory itu Lebih baik Ya seperti ini coy gameplaynya coy Gang MM nya Kalau kamu main solo player Di tier tier tinggi Kamu fokus ke SP Ke support Kamu akan kesulitan nanti Kalau late game Apalagi Para rank-rank tinggi itu Sudah tahu cara mainnya ya Gak bisa disentuh coy Kamu Offset sedikit aja Rotasimu Kacau coy Yang penting itu rotasi di awal Dan kebanyakan coy ya Yang saya lihat itu Itu coy Terlalu fokus Ke Support coy ya Sangat sulit itu Dan disini Kita langsung mengamankan atas Kita tunggu disini MM nya mau lewat Pasti kesini Kita tunggu saja disini ya Gue ini Gak peduli tentang siapapun Yang penting MM lawan mati Tugas kita disini Membunuh MM lawan Biar late game nya mudah Dan disini MM nya malah Ke emit coy Bayangin coy ya Dan disini coy ingat Saya selalu berpesan Tidak ada yang jago ya Disini kita belajar bersama Dan disini Langsung kita gas aja Kak peduli gua Gue punya inspire Gue tahu power hero zap Bisa situ Kalau punya inspire Tidak ada yang bisa mengalahkan ya coy Percaya gue coy Kecuali carry coy Aduh inspire Kita kalah lawan carry Kalau pakai Buil atak sepit Makanya itu coy Harus di ban Tapi untuk Cloudy Saat ini Cukup mudah coy Mengapa? Karena Cloudy itu Kebanyakan pakai Buil Itu coy Buil yang berwarna Pakai emblem yang berwarna hijau Support Jadi damage nya itu Ke Johnny itu Gak kayak yang pakai Emblem-emblem Assassin gitu Langsung mati Kalau kita ketemu Cloudy Pakai emblem Seperti itu ya Dan disini lawannya Mengaku kalah Pembantaian tingkat tinggi Telah terjadi Carry nya Tidak kita kasih Nabas Oke Windstreet lagi coy ya Windstreet 9 coy Terima kasih telah menonton Salam sukses Salam Zas Indonesia Disini kita Legend 2 Bintang 2 coy Windstreet 8 kali yang ini ya Kemudian saya tadi main lagi Windstreet lagi Rotasi yang cukup bagus Dari seorang Zas Attack Speed Thank you telah menonton Windstreet 9 Oke Salam sukses Salam Sampai jumpa di video selanjutnya